Intro Sekali lagi, Ibu Pertiwi telah memanggilmu Hei, Garuda, Garuda Ayo menangkan, ayo kita menangkan Maju kader Gerindra, ayo kita menangkan Apa kabar kawan semua, dari Sabang ke Merauke Satu semangat bersama, terus berjuang untuk bangsa Banyak suku, banyak bahasa, adat budaya pun juga Walau kita berbeda-beda, tapi satu Indonesia Ayo menangkan, ayo kita menangkan Maju kader Gerindra, ayo kita menangkan Ayo menangkan, beda, tapi satu Indonesia Ayo menangkan, ayo kita menangkan Maju kader Gerindra, ayo kita menangkan Ayo menangkan, ayo kita menangkan Maju kader Gerindra, ayo kita menangkan Kita lahir dari rakyat, sumber kekuatan yang nyata Juang kita Heli gunawan anggota DPR RI hadiri silaturahmi Tim sukses pemenangan caleg Irna Lisnawati Dapil 3 Kabupaten Sukabumi Melokasi di kediaman Ibu Irna Lisnawati Kampung, Nagrat Tengah nomor 52 RT 12 RW 02 Desa Nagrat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Rabu 27 Desember 2023 Ibu Irna Lisnawati adalah calon legislatif dengan nomor urut 6 dari Partai Gerindra Hadir dalam acara anggota DPR RI Heri Gunawan Beserta istri Fadilah, calon DPRD Provinsi Jabar Nasul caleg Dapil 4 Agus Sekjen Gerindra Beserta rekan juga para tim ses dan relawan Irna Lisnawati dari Dapil 3 Tim pemenangan ini mendapatkan arahan serta motivasi dari Bapak Heri Gunawan Untuk satu paket memenangkan Capres Prabowo Gibran DPR RI untuk Heri Gunawan DPRD Provinsi untuk Fadilah Serta DPRD Kabupaten untuk Irna Lisnawati di Dapil 3 Kabupaten Sukabumi Acara berjalan lancar penuh kegembiraan bagi satu keluarga Tak ada sekat antara pejabat dan pendukungnya Sesuai dengan moto Heri Gunawan menciptakan pemilu riang gembira Murlayla Palapat TV mengabarkan Memang tidak mudah untuk berbicara Tapi terkadang kita yang diwari Itu hari Ibu Dan pada Ibu yang ada di sini Semuanya mendukung Ibu Semuanya men-support Ibu yang ada Wadah, teman kiri kanan Kita ular, bisa ular Untuk datang ke DPS Nanti datang ke DPS Bapak dan Ibu nanti akan mengkong oleh 5 karta suara Yang pertama, beberapa merah Ini kita juga harus melihatnya bisa Saya pikir hal yang wajar Buirnya juga mesti akan di bagian Untuk itu berlomba-lomba lah Memberikan suara sebesar-besarnya Buirnya untuk saya, untuk papa juga Supaya nanti ada yang jelas Jangan berbicara nanti sesuai carinya Bapak dan Ibu Kalau itu kita buatkan sumur bot Besok direspikan Bapak dan Ibu Itu seperti apa? Kadang suka bingung Ya, nombor-nombor Ibu ditanya Ditaruh ke Aldi Kuman acara kemana? Gak ulem Kadang terkira gitu Ibu-ibu 5 jenis surat suara Dan itu berbeda di bawah Yang pertama ada Warnanya atau lastriknya itu Abu-abu Yang terhormat Bapak yang telah mempresentasi Untuk bersilaturahmi dengan para penerangnya Tadi dalam pembukaan Sebenarnya kuliahnya itu bukan gak bisa nomor Tapi dia tes kes Ketuk sekian aku ini Kenapa? Untuk membuat kita seriak Hanya untuk tes kes Dia bisa ditertawain orang atau tidak? Yang terhormat juga Kebanggaan kita Anggota DPRD Bapak Heri Gunawan Besok Ibu Bagus Dan rekan saya juga Dalam kesempatan ini Perkenalkan saya Padillah Calon DPRD Provinsi Jawa Barat Menurut 8 Dari Partai Gerita Salam hormat kepada semua Pendukungnya Ini Kirna W3 Mudah-mudahan Saya juga Didokung Dan didoakan Bapak-Bapak Ibu sekalian Dalam kontestasi Pileg 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 Kalau dukungan Untuk Presiden Saya yakin Sudah pasti Kita semua Prabowo Ibrat Dan Alhamdulillah Secara konsisten Pada pemilu yang lalu Juga Prabowo Selalu nomor 1 Di Jawa Barat Dan Kepala Kepala Sokabuni Jadi Alangkah Runginya Ketika pemilu Kali Nanti Kita Beralih pilihan Misalnya Dari Pak Prabowo Ke yang lain Itu Karena Saya pribadi Aku yakin 24 nanti Pak Prabowo Akan jadi Presiden kita Pilihan saya Bapak Ibnawan Nasuh Nanti Dan Ibu 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 Abimah Orang Dabbil Telu Abimah Dabbil Opat Abdi Badan Kenalkan Nabi 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 Nyalon Dabbil Opat Nomor 10 Saya Ketika Nabi Nabi Nujui Bantu 49 Nanti ibu artinya kita setiap iya di bawah untuk memperjuangkan Ibu Irna gitu abis ini malam ibu-ibu pada ini nama-nama abis ibu ku minuinnya dibosong ku minuin, ibu gak dukung abis, ibu menggidum ini nama bapak-bapak ibu ibu, kula-kula telah bikin waktu senang, ibu ku ngaduk ku Irna, kamar genap yang berhormat bapak Haji Haribun Awan bersama ibu, juga yang berhormat bapak seks bapak Nila juga dewan untuk provinsi yang disiap akan saya bersama banyak terima kasih mewakili ibu Irna kepada khususnya kepada bapak Haji Haribun Awan yang sudah banyak memberikan kontribusi baik moral maupun material untuk mendukung ibu Irna menjadi anggota DPRD karena beliau itu saya yakin akan bisa menjadi wakil rakyat yang menjadi jembatan kita kedepannya untuk saat ini kita punya aspirasi atau inspirasi kita dari Hidapi Tiga punya dewan yang akan memfasilitasi untuk apa untuk memberikan masyarakat butuhkan mungkin dalam hal ini kita sama-sama, ketiga sama, sama-sama kita berjuang kita harus memilih dewan-dewan yang memang bisa menjadi wakil rakyat untuk mengembangkan kita menyalurkan semua aspirasi dan satu hal lagi, Ibu Irna ini yang saya lihat dalam sosialnya sudah sudah apa, sudah terlangsung lama dari dulu COVID-19 ya, dari sejak COVID-19 sudah diubur kejaran untuk membantu masyarakat Bapak-Bapak, kerana saya, untuk memperkenalkan saya sama Pak Heri Gunawan, diajukan calon DPRD, Dapil Tiga Bapak-Bapak, bapak-bapak, anugas dongkap, biasa selatku rafi Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang rumah rakyat yang kurang terjemah sama orang-orang yang udah jadi ya karena saya asalnya dari yang suka sosial jadi melihat kebawah-kebawah itu harus banyak sekali yang harus dibantu. Cita-cita saya ini membangkitkan supaya masyarakat di sana tidak ketinggalan, gijinya terjamin, sekolahnya juga terjamin, memajukan semua masyarakat yang tertinggal. Untuk melancarkan UMKM juga harus dibantu yang UMKM di desa-desa biar dia punya kegiatan, juga dapat penghasilan dengan semaksimal mungkin supaya tidak ada kekurangan dalam sandang, pangan, papar. Anak belajar yang lebih giat lagi, masa depan yang tidak cerah. Saya ini membantu memasarkan supaya masyarakat yang dibawa bisa menstabilkan penghasilan tambahan buat-buat. Karena pada saat pemilihan kali ini, kalau mungkin kita, Pak Prabowo Subianto juga menjadi calon besi dan kembali, dan Gerindra selalu menjadi pemenang pada pemilihan umum sebetulnya juga, kita tetap optimis untuk meraih suara terbanyak di Kabupaten dan Kabupaten sebetulnya. Saya pribadi pun karena kita sudah punya tim yang solid di situasi semata desa dan TPS, itu sudah kita save sedemikian rupa, sehingga kita optimis untuk bisa menang di V-League 2024 nanti. Pak, boleh tahu visi dan misi, Bapak? Kalau untuk visi, kita kan sama-sama searah dengan visi perjuangan dari Gerindra. Otomatis kita pun sebagai kadernya mendukung sepenuhnya visi dan misi yang sudah disampaikan sesuai dengan visi-visi Partai Gerindra. Jadi searah dengan visi Partai sendiri. Kataan, turut, ampil terbaik memberikan segalanya untuk kepentingan negara Indonesia sesuai dengan tujuan Partai Gerindra. Gerindra, Kabupaten di Kabupaten di Kabupaten Negeri, dionbandingan 2024 ini, kita menanggukan kasihnya 성akir. Pak, untuk Gerindra sendiri, di keseluruhan DAPEH ada berapa kandidat? Boleh tahu berapa orang incumbent yang ada di Dapil 3 Bagaimana mendukung Bu Irna Pak? Mendukung sepenuhnya untuk kemenangan suara Bu Irna dan Bapak Iribunawan Kenapa Pak memilih Bu Irna sebagai legislatif Dapil 3? Ya karena beliau orangnya ramah, baik dan sosialnya tinggi Udah ada ke daerah Bapak Pak memberikan batuan? Alhamdulillah, kalau baik Oke ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!